Yo, halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecat tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo, halo guys, di video gue kali ini Gue bakal ngebahas like novel mau sama retri, kolom ke 7 chapter ke 23 Di chapter ini bakal dibahas tentang perjalanan Hakuto menuju kerajaan Euritis Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu Setelah Lilus dan para petinggi dari kelompok bintang 5 bertemu dengan Hakuto Mereka pun mulai menunjukkan perasaan jengkel kepada Hakuto Karena Hakuto terus saja menyangkal jika dirinya bukanlah King Lalu salah satu petinggi bintang 5 yang bernama Giyulani Dia pun dengan sombong bilang kepada Lilus dan juga teman-temannya Dia bilang bahwa King memang memiliki tatapannya sangat tajam Tetapi sayangnya King tidak terlihat kuat Seperti yang sering dibicarakan oleh banyak orang Lalu salah satu petinggi lainnya yaitu Warden Dia pun dengan sombong bilang kepada teman-temannya Jika ternyata King terlihat lebih mudah dan tidak seganas yang pernah dia dengar Perlu diketahui Warden adalah seorang tentara bayaran wanita yang cukup kuat Dan dia ini memiliki pedang berwarna emas Dan juga memiliki julukan sebagai Warden of Hell Marietta Tetapi salah satu petinggi lainnya yaitu Aerios Dia pun langsung memberikan peringatan kepada teman-temannya Dia bilang bahwa mereka tidak boleh meremehkan King Karena King tetaplah orang yang sangat kuat Dan perlu diketahui Aerios adalah seorang tentara bayaran yang sangat kuat dan mampu menyaingi Warden Dan dia dulu pernah dianggap sebagai seorang pahlawan Karena telah menghancurkan kelompok goblin beserta sarangnya Dan dia juga memiliki julukan sebagai Aerios of Hell Sota Tetapi Lilus tidak peduli dengan peringatan itu Dan malahan Lilus dengan sangat sombong bilang kepada teman-temannya Bahwa dengan mereka semua ada di sini Maka mereka pasti akan bisa mengalahkan King Dan perlu diketahui Lilus adalah salah satu petinggi di dalam kelompok tentara bayaran bintang 5 Dan dia dikenal sebagai orang yang kuat dan juga barbar Dan dia juga memiliki kemampuan pedang yang cukup kuat Sehingga dia lalu mendapatkan sebuah julukan Sebagai Lilusi Pedang Ilusi Bahkan dulu Lilus pernah berburu hewan suci sendirian saja Yaitu hewan suci unicorn Dan hal inilah yang membuat Lilus menjadi sangat terkenal dan juga diakui Dan juga perlu diingat Setiap petinggi dari kelompok tentara bayaran bintang 5 Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang sangat hebat Dan juga sudah diakui oleh dunia Sehingga kelompok tentara bayaran bintang 5 Berhasil menjadi salah satu kelompok tentara bayaran Yang paling terkenal di benua ini Setelah kelompok Heavenward Lalu setelah itu Giyulani langsung menghampiri Hakuto dan juga Ren Menggunakan kudanya Bahkan dia dengan arogan bilang kepada Hakuto Bahwa dia adalah seorang tentara bayarannya sangat kuat Tetapi dia akan memberikan King 2 pilihan Yaitu mati dengan terhormat atau menyerah Tetapi Ren yang mendengar hal itu Dia pun dengan dingin lalu bilang kepada Giyulani Bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini Yang berhak menganggu waktunya dan juga waktu tuannya Tetapi Giyulani yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat bingung Lalu Giyulani bilang kepada Ren Bahwa gadis kecil sepertinya tidak boleh bermain-main seperti ini Tetapi Ren dengan sangat santai lalu menjawab Bahwa dia saat ini tidak sedang bermain-main Karena memang benar dia sangat mencintai tuannya Giyulani yang mendengar hal ini dia pun menjadi sangat marah Karena dia merasa sudah dipermainkan oleh Ren Tetapi Hakuto yang menyadari jika Giyulani sebentar lagi akan menyerang Dia pun langsung memberikan izin kepada Ren untuk melawan Sedangkan Hakuto dia pun dengan sangat santai Langsung mengambil sebuah kursi dan juga minuman soju Dari item penyimpanan miliknya Karena dia ingin menikmati pertarungan ini sambil bersantai Lalu setelah itu, Ren pun langsung mengeluarkan senjata andalannya Yaitu tombak legendaris Ningen Mukotsu Perlu diketahui Tombak Ningen Mukotsu Tombak ini telah banyak sekali membantai banyak orang di Kekaisaran Agung Dan tombak ini dijuluki sebagai tombak kematian Bahkan serangan dari tombak ini tidak akan pernah bisa ditahan oleh perisai apapun Lalu setelah itu, Ren langsung memberikan sebuah peringatan kepada semua musuhnya Ren bilang bahwa pertahanan apapun yang mereka miliki Tidak akan bisa menahan serangan dari tombak miliknya Yaitu Ningen Mukotsu Dan sebaiknya mereka semua harus menyerah Lulus dan juga teman-temannya yang melihat hal ini Mereka pun menjadi sangat tergoncang Karena walaupun mereka ini kuat Tetapi mereka bisa merasakan aura yang sangat besar dari tombak itu Bahkan aura membunuh dari Ren terus meningkat dan menekan mereka semua Dan akhirnya disini mereka pun mulai berpikir Bahwa mungkin tombak itu pastilah sebuah artepak kuno yang sangat kuat Lalu setelah itu, Lulus pun langsung berteriak ke arah Hakuto Lulus bilang bahwa King telah bertindak tidak adil Karena menggunakan tombak legendaris seperti itu Hakuto yang mendengar hal ini Dia pun dengan sangat santai langsung menjawab Hakuto bilang bahwa Lulus dan semua anak buahnya hanya membual saja Tentang kesuksesan mereka Sehingga menurutnya mereka tidak perlu takut dengan tombak itu Tetapi walaupun mereka berusaha untuk melawan Hal itu akan percuma saja Bahkan mereka tidak akan bisa kabur dari tempat ini Lulus yang mendengar hal itu dia pun menjadi tambah kesal Lalu Lulus bilang kepada Hakuto Bahwa apa yang dilakukan oleh King adalah tindakan seorang pecundang Dan King tidak pantas menjadi tentara bayaran Tetapi Gyulani dengan palu yang sangat besar Dia pun langsung bilang kepada Lulus dan semua teman-temannya Bahwa ini hanyalah sebuah geretakan saja Dan seharusnya mereka semua tidak perlu takut terhadap seorang gadis Dan perlu diketahui Gyulani memiliki efek skill yang bisa meningkatkan serangan dan juga pertahanan Bahkan dia memiliki pemulihan MP yang cukup cepat Sehingga dia jarang sekali kelelahan Dan dari sini Gyulani bisa dibilang sebagai seorang fighter atau petarung yang cukup tangguh Dan Gyulani ini terlihat seperti karakter yang ada di dalam Mobile Legends Yaitu Trisla Lalu setelah itu Gyulani pun dengan sangat cepat langsung mencoba menyerang Ren Menggunakan palu besar miliknya Tetapi saat palu itu memukul kepala Ren Ternyata Ren tidak bergeming sama sekali Seolah-olah serangan itu tidaklah berguna Dan malahan Ren langsung mengangkat tangannya Seolah-olah dia ingin memukul seekor lalat Lalu saat Ren memukul Gyulani menggunakan tangannya Gyulani pun langsung terpental dengan sangat keras Dan ini membuat Gyulani tidak bisa bergerak lagi Karena seluruh tulangnya telah patah Sedangkan Lilus dan semua bawahannya yang melihat hal ini Mereka pun lalu menjadi sangat tergoncang Tetapi Ren dengan sangat dingin bilang kepada Lilus dan semua anak buahnya Bahwa dia akan memberikan mereka semua kematian yang sangat mengerikan Karena mereka telah berani menentang tuannya Hanya dengan kemampuan sampah yang mereka miliki Lalu setelah itu Ren langsung datang ke arah Warden Dan ini membuatnya sangat ketakutan Lalu Warden dengan sangat ketakutan bilang kepada Ren Bahwa dia tidak akan mati di tempat ini Karena dia masih memiliki banyak emas Tetapi Ren dengan sangat cepat langsung menampar Warden dengan sangat keras Sampai Warden langsung jatuh dari kudanya Bahkan Ren disini melihat jika Warden adalah wanita yang sangat kejam seperti Yu Dan hal ini membuat Ren semakin ingin membunuh Warden Lalu setelah itu Ren dengan sangat dingin bertanya kepada Warden Apakah dia mencoba menggoda tuannya menggunakan pakaian seperti itu Warden yang sudah sangat ketakutan Dia pun langsung membantah hal itu Warden bilang bahwa dia tidak pernah berpikir untuk menggoda tuan King Dan dia juga tidak tertarik kepada King Tetapi anehnya jawaban ini malah membuat Ren semakin marah kepada Warden Lalu Ren bertanya lagi kepada Warden Apakah dia menganggap jika tuannya tidak memiliki daya tarik sama sekali Sedangkan Warden yang melihat Ren sudah sangat marah Dia pun dengan sangat cepat langsung menyangkal hal itu Dia bilang bahwa hal itu hanyalah salah paham Dan menurutnya tuan King adalah pria yang sangat memikat Bahkan Warden mengatakan ini sambil menangis Dan disini Ren tidak membunuh Warden Karena Hakuto telah melarangnya untuk membunuh Tetapi Ren disini hanya menyerang Warden secara mental Sedangkan Aereos yang melihat Ren sedang sangat lengah Dia pun langsung mencoba menyerang Ren menggunakan sihir api tingkat tiga Yaitu burung api Dan perlu diingat di dunia manusia Aereos ini termasuk penyihir terkuat yang ada di dunia ini Tetapi tiba-tiba Semua serangan itu langsung lenyap seketika Karena ternyata Ren memiliki sebuah artefak legendaris Yang bernama Dunia Quiller Dan artefak ini memiliki efek pertahanan mutlak Terhadap serangan sihir ataupun fisik Lalu setelah itu dengan sangat cepat Ren pun langsung melompat ke belakang Aereos Dan langsung memukul lehernya sampai Aereos menjadi pingsan Dan setelah Aereos berhasil dikalahkan Akhirnya saat ini yang tersisa hanyalah Lilus Lalu Lilus dengan sangat panik Dia pun mulai berpikir Apa yang sebenarnya telah terjadi saat ini Padahal sebelumnya mereka dikenal sebagai orang-orang yang kuat Tetapi saat ini mereka telah dibuat malu Seperti seorang pecundang Hanya oleh seorang gadis Bahkan disini Lilus berpikir Jika dia tidak bisa mengalahkan gadis ini Maka nama tentara bayaran bintang 5 akan tercoreng Lalu setelah itu Lilus dengan sangat panik Dia pun langsung memberikan perintah kepada 100 pasukannya Untuk menyerang Ren Tetapi Hakutu yang mendengar perintah ini Dia pun lalu merasa sangat kasihan kepada Lilus Dan semua pasukannya Karena menurutnya akan percuma saja Jika mereka menyerang Ren secara bersama-sama Dan hal itu hanya akan menjadi sebuah pembantaian Bahkan Akira Ono telah mengatur kemampuan khusus Untuk dua karakter boss terakhir ini Yaitu karakter Ren dan juga karakter Kunai Hakuto Dan salah satu kemampuan tempur milik dua karakter boss ini Adalah kemampuan untuk bisa melawan banyak orang sendirian saja Sehingga mustahil Kunai Hakuto dan juga Ren bisa dikalahkan Hanya dengan banyak pasukan Lalu setelah itu Ren pun akhirnya menggunakan salah satu skill unik miliknya Untuk melakukan penyiksaan Yaitu self-restraint Dan skill ini adalah skill yang digunakan Untuk mempertahankan HP musuh sebanyak satu poin saja Tidak peduli berapa banyak dan sakitnya serangan yang telah diberikan Sehingga sebanyak apapun Ren memberikan serangan kepada Lilus Maka Lilus tidak akan pernah mati Sehingga ini akan menjadi metode penyiksaan yang paling kejam Lalu setelah itu Lilus langsung mengeluarkan sihir gabungan miliknya Untuk menyerang Ren Dan perlu diketahui Lilus adalah seorang penyihir yang sangat jenius Bahkan dia berhasil mengamukan dua jenis sihir elemen yang berlawanan Yaitu sihir elemen cahaya Dan juga sihir elemen kegelapan Dan dari gabungan kedua sihir elemen ini Akhirnya Lilus bisa mendapatkan sihir yang sangat kuat Yaitu sihir penjara kegelapan Dan sihir ini memiliki kemampuan untuk bisa mengurung siapapun ke dalam kegelapan Bahkan orang itu tidak akan pernah bisa keluar dari kegelapan Tetapi sayangnya saat ini Lilus sedang menghadapi orang yang memiliki kekuatan yang tidak terhingga Bahkan keberadaan Ren di dunia ini Bisa dibilang sebuah keajaiban Lalu Ren dengan sangat santai Langsung mengeluarkan skill pertama miliknya Yaitu berkedip Dan perlu diingat setiap bawah nakuto Mereka ini memiliki skill utama yang sangat kuat Termasuk Ren Lalu tidak lama setelah itu Akhirnya penjara kegelapan milik Lilus Langsung hancur seketika Bahkan dengan kecepatan yang sangat cepat Ren pun langsung menyerang Lilus dan 100 pasukannya Menggunakan tombak andalannya Yaitu Ningen Mukotsu Dan jika saja Ren tidak menggunakan skill self-restraint Maka Lilus dan semua pasukannya pasti sudah terpotong menjadi dua Dan akhirnya Lilus dan semua pasukannya berhasil dikalahkan oleh Ren Oke guys pembahasan di chapter kali ini selesai sampai disini dulu Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya Untuk kalian yang ingin membaca novelnya Atau mau membaca judul novel yang lainnya Kalian bisa klik link yang sudah gue sediakan di deskripsi Tetapi sebelum kalian tutup video ini Tolong beri dukungan kalian untuk channel ini Dengan cara pencet tombol subscribe Dan juga aktifkan loncengnya Dan juga jangan lupa untuk like video ini Dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi Silahkan cek link donasinya yang sudah gue sediakan di deskripsi See you next time Bye 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 bye